Intro Bagaimana suasana pemilu Presiden Amerika Serikat? Ini merupakan kabar terakhir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa. Pemirsa hari ini Presiden Obama kembali membatalkan agenda kampanye di sejumlah daerah Obama hari ini mengunjungi New Jersey untuk melihat bagaimana kondisi terkini pasca topan Sandy Melanda Bila tersebut dan juga mengunjungi langsung para korban bencana di sana. Sedangkan Romney memanfaatkan waktu 6 hari jelang pemilu untuk melakukan rally ke 11 negara bagian. Sebelum kembali memulai kampanye-nya Kamis waktu setempat, Presiden Barack Obama bersama Gubernur New Jersey, Chris Christie, memantau sejumlah lokasi yang menderita kerusakan. New Jersey merupakan salah satu wilayah terparah yang menderita kerusakan akibat terjalan badai Sandy. Obama dan Christie juga mengunjungi pusat pengungsian Brigantine yang saat ini menampung lebih dari 200 pengungsi. Obama memastikan seluruh korban bencana akan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan memuji para relawan yang telah bekerja keras memasak selama 18 jam tanpa berhenti. Sementara cowok Presiden dari Partai Republik, Mitt Romney, kembali berkampanye dan kali ini menemui para pendukungnya di kota Tampa, Florida. Romney juga meminta para pendukungnya untuk memberikan sumbangan kepada korban balai Sandy. Menurut Romney, pemilihan Presiden 7 November mendatang menjadi contoh bersatunya rakyat Amerika dalam menghadapi bencana barai Sandy. Dari hasil bowling sementara, Romney memimpin di negara bagian Florida. Sedangkan sebanyak 53% dari pemilik terdaftar memprediksi Obama akan terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat.